Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Dedy Awan Kali ini berbagi mengenai gerak langkah kaki PJOK kelas 5 semester 2 Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video pembelajaran menarik berikutnya Yuk langsung saja kita mulai Yang pertama disini kita lihat materinya adalah Langkah biasa Apa itu langkah biasa? Kita lihat penjelasannya Gerak langkah biasa atau biasa disebut dengan lompas Bagaimana cara melakukan gerakan langkah biasa ini? Cara melakukannya adalah Berdiri dengan posisi tegak dan kedua tangan dipinggang Langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi tumit terlebih dahulu menyentuh lantai Lakukan gerakan ini dengan posisi lutut di teku sedikit Kemudian Langkahkan kaki kiri seperti langkah kaki kanan Lakukan gerakan ini seperti berjalan Berarti gerakan ini seperti berjalan ya Kita lihat penjelasannya sebagaimana berikut ini Nah disini gerakan kakinya kaki kanan Kedepannya ini tumitnya diangkat sedikit Kalau disini tadi yang pertama berdiri tegak ya Kita lihat lagi gerakannya Nah diangkat Nah ini lututnya Sedikit ketat ya Nah iya Seperti inilah Kira-kira gerakan langkahnya Gerakan-gerakan langkahnya ya Langkah biasa tadi Seperti berjalan biasa Yang kita lakukan sehari-hari ya Kita lanjut lagi Ke materi berikutnya Disini materi yang kedua Disini adalah Langkah rapat Apa itu langkah rapat Dan bagaimana melakukan langkah rapat Lihat penjelasannya Apa yang kamu ketahui tentang langkah rapat Bagaimana cara melakukan gerakan tersebut Bandingkan dengan analisis temanmu Analisisnya ya Dengan langkah-langkah berikut Nah begini cara melakukannya Posisi awal berdiri tegak Dan kedua tangan dipinggang Posisi awal tegak Berdiri tangan dipinggang ya Langkahkan kaki kanan ke depan Kemudian langkahkan kaki kiri Ke depan dengan Depan sejajar dengan kaki kanan Langkahkan kaki kiri ke depan Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan Lalu rapatkan Kaki kanan dan kaki kiri Ini adalah penjelasan dari Langkah rapat dan Gerakan yang harus kita lakukan Yuk kita lihat Nah ini posisi awal Kedua tangan dipinggang ya Kita lihat gerakannya bagaimana Nah seperti inilah ya Kira-kiranya Ini kaki kanan Kembali posisi awal tadi Kaki kiri dan posisi awal berdiri tegak Seperti inilah ya Gerakan langkah rapat ya Yuk kita lihat Masuk ke materi berikutnya Di sini adalah Langkah depan Apa itu langkah depan Dan bagaimana cara melakukan langkah depan Yuk kita lihat Gerak langkah depan Atau disebut dengan Glo-pass Di sini Glo-pass ya Ga-lo-pass Nah biar lebih Apa Lebih lengkap Gerakan langkah depan Atau disebut dengan Gal-pass Gerakan langkah ke depan Dilakukan dengan mengambil Sikap berdiri tegak Kedua tangan berada di pinggang Kaki dilangkahkan ke depan secara bergantian Diawali dengan kaki kanan maju satu langkah Kemudian disusul kaki kiri Pada saat melangkah Posisi tubuh harus dipertahankan Kita lihat Penjelasan sesuai gambar Nah ini posisi awal ya Nah Iya Seperti inilah kira-kiranya Posisi gerakannya Yuk Kita masuk ke materi berikutnya Di sini Langkah samping Berarti melangkah ke samping ya Kita lihat Penjelasannya Gerakan langkah samping Dilakukan dengan Melangkahkan kaki ke samping kanan Dan kiri Bagaimana cara melakukannya Gerakan dilakukan secara bergantian Diawali dengan melangkah kaki kanan ke samping kanan Kemudian kaki kiri ditarik mendekati kaki kanan Gerakan yang sama dilakukan ke samping kiri Berarti Di samping kiri juga dilakukan dengan seperti Yang dilakukan Gerakan melangkah ke samping kanan ya Berarti sama Kalau mau melangkah ke kiri Ya sama dengan melangkah Gerakannya melangkah ke kanan Kita lihat penjelasannya Sesuai gambar Nah posisi awalnya ya Nah posisi awalnya ya Berdiri tegak Kedua tangan di pinggang Ini gerakannya ke Iya ke kiri Tadi ya Nah Ini seperti inilah Gerakannya Kakinya Dan masuk ke posisi awal ya Yuk kita lihat Terus lanjut Selanjutnya langkah keseimbangan Apa itu langkah keseimbangan Senam irama memerlukan unsur keseimbangan Unsur ini dapat dilihat dari gerak langkah keseimbangan Bagaimana cara melakukan gerakan langkah keseimbangan Sikap awal Berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggang Langkahkan kaki kiri ke depan Kemudian langkahkan kaki kanan ke depan Mengikuti kaki kiri Saat tumit kaki kanan masih terangkat Kaki kanan mundur diikuti kaki kiri Posisi akhir Kaki rapat dan kedua tangan di pinggang lagi Berarti posisinya Mengikuti posisi awal Kalau posisi yang terakhir ya Kita lihat Sebagaimana gambar berikut atau gerakannya Nah ini Tanannya di pinggang Posisi awal berdiri tegak ya Nah Diangkat kaki Kiri Terus Nah Diikuti oleh kaki kanan ya Kedepan ya Nah Posisi terakhirnya Sudah Bermada posisi awal Jadi di tegak dan tanam Ditinggal Nah Sampai disini dulu Penjelasannya Semoga Bermanfaat Pembelajaran Kali ini Terima Kasih Salam Olahraga Sehat Untuk kita semua Wassalam Sampai jumpa Sampai jumpa